Intro Intro Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi HKWP dan Pasar edisi Selasa 15 Agustus 2023 Sebelum kita mendengarkan permantuhan kita puji Tuhan dari buku ND 399 ayat 1 Sampai jumpa di video selanjutnya di petas di luutnya naik kegairah kami artanaku dan nyata sabar dan buur kuduri Intro Tuhan terlalu di atas Tulus di Jembering dan Dapu ke Sampai U Lepu dan Sabaring Kita berdoa Tuhan ala Bapak kami Yang bertakta dalam kerajaan sorga Terima kasih Tuhan Atas penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Dari malam sampai pagi ini Dimana Tuhan Masih memberi kami nafas kehidupan Di pagi yang Tuhan Berikan kepada kami Sebentar kami Tuhan Mau mendengarkan merenungkan pereman Bimbing hati Dan pikiran kami Agar pereman Tuhan Menjadi sukacita Dan berkat di dalam kehidupan kami Setiap hari Di dalam lama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Perman Tuhan Yang menjadi rerungan Bagi kita di pagi ini Tertulis dalam Jakobus 1 Ayat 19 Demikian Perman Tuhan Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Ingatlah hal ini Setiap orang yang tidaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Demikian Perman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Di dalam penelitian Dan menyimpulkan Bahwa bayi Di dalam kandungan Pada umur Empat bulan Dalam kandungan Indra pendengarannya Sudah berfungsi Itulah makanya disarankan Bagi ibu Yang mengandung Untuk mempendengarkan Suara Atau bisikan Atau kata-kata Atau musik Agar Perkembangan Indra pendengaran bayi tersebut Dan Perkembangan otaknya Bisa berjalan dengan baik Dan yang kedua Bapak ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Di dalam peristiwa penyembuhan Tuhan Yesus Kepada seorang yang Bisu Dan tulik Yang pertama kali disembuhkan Tuhan Adalah Indra pendengarannya Atau kuping Kemudian Melepaskan Pengikat Lidahnya Sehingga ia Berkata Dengan baik Itu bisa kita baca Di Markus 7 Ayat 35 Dikatakan demikian Maka terbukalah Telinga Orang itu Dan seketika itu Terlepas pula lah Pengikat lidahnya Lalu ia Berkata-kata dengan baik Begitu juga Bapak ibu Tuhan Menyampaikan Perintahnya Atau permanya Kepada nabi Nabi dan utusannya Alkitab menyaksikan Bahwa Tuhan berperma Tuhan berbicara Kepada Nabi dan utusannya Tuhan berbicara Itulah sebagai Pengkata pengontrol Pengontrol Yaitu Tetapi lambat Untuk berkata-kata Dan juga lambat Untuk marah Bapak ibu Dengan sopan Dengan sopan Bapak ibu Atau mungkin Nada suaranya Tinggi Dengan cepat Kita bereaksi Merespon Atas pendengaran Atas pendengaran kita Itu Sehingga kadang Kehadiran kita Bukan untuk Menyelesaikan masalah Tapi justru Memperbesar Masalah Untuk mencikapi Hal ini Yang seharusnya Kita lakukan Dan alangkah baiknya Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Kita Memberikan Waktu Kepada pikiran kita Hati kita Untuk Merenungkan Mempertimbangkan Kata-kata apa Atau respon apa Yang Harus Kita lakukan Sehingga Baik perkataan kita Sikap kita Respon kita Benar-benar Matang Dan lahir Dari hikmat Yang daripada Tuhan Sehingga Perkataan kita itu Sikap kita itu Respon kita itu Menjadi Menjadi sukacita Damai sejahtera Dan berkat Kepada kita Begitu juga Kepada orang lain Cepat Untuk mendengar Terlebih untuk mendengarkan Pirman Tuhan Tanpa kita memandang Siapa yang Memperdengarkan Pirman Tuhan Tanpa kita Memandang Siapa yang Memberitakan Pirman Tuhan Tetapi yang terpenting Pirman Tuhan itu Kita dengar Kita renungkan Kita pikirkan Kita imani Dan Kita pelihara Di dalam Hati kita Sehingga Pirman Tuhan Yang kita dengar itu Menjadi sukacita Bagi kita Damai sejahtera Dalam hati kita Dan Menjadi berkat Di dalam kehidupan kita Seperti penutup Bapak Ibu Di dalam Lukas 11 Ayat 28 Dikatakan Yesus berkata Yang berbahagia Ialah Mereka yang Mendengarkan Pirman Allah Dan yang Memeliharanya Amin Kita Berdua Terima kasih Ya Tuhan Atas Bimbinganmu Kepada kami Saat kami Mendengarkan Pirman Kami mohon Kepada Tuhan Tuntun kami Dengan roh Kudusmu Agar kami Cepat Mendengar Pirman Tuhan Dan Merenungkan Dan Mengimani Serta Memeliharanya Dalam Kehidupan kami Sehingga Pirman Tuhan Yang kami Dengar Menjadi Sukacita Damai Sejahtera Dan berkat Di dalam Kehidupan kami Setiap hari Di dalam Nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian Renungan Pagi Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Selamat Beraktifitas Kembali Tuhan Memperkati Horas Salam Janganlah Janganlah engkau terlena Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih selamat menikmati